Tidak bersungguh-sungguh. Kemudian hal yang ketiga, yang itu kita perlu menyadari bahwa Allah berhak diubah rencananya atas kehidupan kita. Jadi sebagaimana poin yang kedua, jika kita tidak bersungguh-sungguh, maka Allah akan menubah rencananya atas kehidupan kita. Yang mungkin awalnya itu baik, tetapi karena kita tidak menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, kita tidak menyadari bahwa setiap kesalahan dan dosa kita sendiri yang menubah rencana kita. Tetapi juga sebaliknya, yang awalnya mungkin, rencana malah betapa menyembah kita. Tetapi kita dengan kesungguhan hatinya dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, kita memohon belas kasihan kepada Allah. Akhirnya, ia berdapat rencana kecelakaan, rencana dan rencana dan sejahat bagi kita sendiri. Nah, bapak-bapak, kita kasih-kasihan Tuhan, jika Allah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita, tetapi kita senantiasa melawan, kita senantiasa menjauhkan diri dan hadapan Allah. Tetapi, kita senantiasa menjauhkan diri dan hadapan kita, tetapi ia akan melakukan, ia akan mengubah semua itu, apabila kita bertobat. Jadi, Allah akan kembali membentuk kita, menjadi perabot yang indah, perabot yang terhormat, dan juga perabot yang bisa menjadi bertempur bagi banyak orang. Apabila kita mau berubah. Untuk itu, bapak-bapak, kita kasih-kasihan Tuhan. Agar kita menjadi perabot yang indah, kita menjadi perabot yang terhormat, kita menjadi perabot yang menjadi bertempur bagi banyak orang, dimanapun kita berada. Maka, mari kita berubah kehidupan kita, kita berubah dari kehidupan-kehidupan lama, ke dagingan kita. Agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan alam dan kehidupan kita. Bapak-bamak, kita kasih-kasihan Tuhan yang dikasihkan Tuhan Yesus Kristus. Kita menyimak, kita belajar dari pekerjaan tukang periuk ini. Dan kita menjadi, mengambil pelajaran atau kekhidupan dari pembelajaran tukang periuk ini adalah bagaimana proses terbentuknya sebuah periuk di tangan pencunangnya. Jadi proses itu berlangsung, terus menerus, berpulang-pulang kali. Tidak hanya sewaktu-waktu atau saat itu kita imin atau saat itu kita ada maunya. Tetapi dia harus terus berpulang-pulang, berpulang-pulang kali. Kita akan melakukan, melewati proses perbentukan itu. Dan dikerjakan juga dengan ketelitian dikerjakan dengan penuh kehatian-hatian. Agar dapat dibentuk kembali dengan indah. Dan tentunya dalam proses terbentuknya sebuah periuk itu membutuhkan, kita akan seriusan. Dengan demikian dalam kehidupan kita, membutuhkan karakter kita, membutuhkan kehidupan kita, kita membutuhkan proses. Kita membutuhkan waktunya, kita membutuhkan perbentukan waktu dan penangan. Kita membutuhkan banyak hal. Jadi tidak hanya satu hal untuk bisa mendapatkan hal yang baik, yang indah. Tetapi banyak hal yang kita membutuhkan. Untuk itu, mari Bapak-Bapak kekasih-kekasih Tuhan. Kita menjalankan setiap proses yang ada. Yang dimana kita lalui banyak sukanya, kita lalui dengan kesetiaan dan dengan kita aman. Karena ketika kita lalui semua itu dengan kesetiaan dan kita aman. Terima kasih.